Intro Oke saya cuba masuk chapter 1 Ini ada dalam nota dalam Google Classroom ya Kami boleh download lah Oke chapter 1 ni Sikit analisis ataupun Ini ulang kaji lah ya Untuk yang dah belajar dulu fizik elektrik Ini benda yang hampir sama saya just Refresh balik sama-sama Saya pun refresh kamu pun refresh Saya sendiri pun kena silap ya Tapi tu lah kalau saya mengajar Kalau rasa-rasa saya cakap benda salah Kamu beritahu lah ya jangan segan Saya tak kisah saya tak ada marah-marah pun Saya kadang-kadang pun tercilap juga Fakta dia kalau kamu rasa fakta salah Beritahu saya lah Oke untuk topik 1 kita tengok Introduksi sikit Apa dia beza antara Apa dia elektronik ni Oke electronics Is the basis of all analog And digital security ya Di asas kepada digital dan juga Analog Oke lita-lita analog Lita-lita digital So electronic device Is a component that utilize Some form of energy Such as voltage Or light to control the flow of Current ya Itu asas dia Dia gunakan energy Atau apa Contoh dia voltage Untuk kawal Apa Skit Oke Kawal mentol ke Kawal lampu ke Apa Whatever lah Lita-lita ya So apa beza Lita Electric Dengan lita elektronik Selalu kadang kita Biasa dengar elektrik Elektronik kan So apa beza dia So elektrik Kamu dah belajar Electric is a Skit Contains only Passive element Biasanya ya Itu lita elektrik Such as Resistors Capacitors And inductors Ini yang kamu dah Belajar dululah Kalau kita belajar lita elektrik Biasanya dalam lita tu Ada Komponen pasif Contoh di sini lah Resistor Capacitor Induktor Elemen tu Kita panggil sebagai Pasif So kalau lita cuma ada Komponen ni Kita panggil dia sebagai Lita elektrik sahaja Tapi elektronik Bisa sikit Include An active element Dia ada element aktif Apa dia element aktif Contoh dia kita ada Tubes Transistor Etc So tube Transistor Etc ni Consider Active Okay Active Komponen Ataupun active Element So apa dia active Dan passive Element ni Ataupun komponen Okay Passive component Is Which Is a Komponen which Cannot Introduce Net energy Into the circuit And that They are connected To Dia tak akan Introduce energy Dia tak akan bagi Ataupun tak akan Supply energy They are also Cannot They are also Cannot rely on A source of power Except for what Available for The circuit They are Connected Dia terlalu bergantung Pada power Source tu Ataupun dia punya Battery Voltage ni As a consequence They are unable To amplify Or increase the power Of the signal Although they may well Increase A voltage Or current Such as Done by the transformer Or resonance So 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 Satu Character penting Yang Membezakan Apa nama tu Passive component ni Komponen ni Dia tak boleh Amplify kan Signal Ataupun power Okay Kecuali pada Sikit yang mengandungi Transformer lah Transformer tu Sebab dia step down Dengan Step up kan Dia akan Besarkan voltage Ataupun Terungkan voltage Ataupun Resonant Kalau kamu belajar Litar resonant Sikit Dia boleh Ada Pembesaran Apa Signal Wave kan Tapi selain daripada Dua benda ni Semua tak ada Amplify Dia tak boleh Besarkan signal Okay Kalau kita ada AC Sikit Yang hanya ada Resistor Contoh dia So Resistor tu Tak boleh di Ataupun Resistor tu Tak boleh menyebabkan Dia punya signal AC tu Dibesarkan Amplify Ataupun Kecikkan Amplify Ya Itu sebagai Yang kita panggil Sebagai Passive component lah So Among Passive component Which are Familiar Is two Terminal Such as Resistor Biasanya dia ada Dua terminal lah Cuma dia Bila dua terminal ni Ada setengah tu Ada polarity Ada setengah Tak ada polarity lah Kalau contohnya Resistor Dia tak ada polarity Kamu sambung Mana positif Mana yang negatif Tak ada masalah Capacitor ada polarity So let me Kena make sure Kalau ada sikit Yang ada Pergi register Kena sambungan betul Polarity dia Induktor Tak ada Rasanya Transformer pun Rasanya tak ada Saya tak ingat Tapi Dia biasanya Ada dua terminal lah Okay Untuk Passive component Ini gambar dia Resistor Kamu nak tengok Biasa tengok Induktor Apa satu lagi ni Transformer ni Dia step down Ataupun step up Voltage Ataupun current So itu secara umum Kamu dah berlajar lah dulu Dalam Busy elektrik Next kita ada Active component Component active Which rely on A source of energy Usually from A DC circuit Which We have chosen To ignore And usually Able to inject power Into the circuit So itu ciri dia Dia boleh inject power Kepada circuit Yang tadi dia tak boleh Inject power Dia tak boleh introduce Yang passive ni Tapi yang Active ni Dia boleh inject power To the circuit And this includes Amplifying components Such as Transistor Triode Tubes Diode Semua tu eh Okay So dia boleh Amplify Dia boleh inject power Dia boleh amplify Amplify ni Maksud dia Kalau kamu ada signal Signal kamu boleh Besarkan Kamu boleh Kecilkan So komponen ni Bukannya lagi Komponen active Ini dah consider Komponen Eh sorry Ini bukan lagi Komponen passive Dia dah komponen active Amplify ni Macam kalau kamu Contoh dia Kamu guna Microphone kan Microphone Suara kamu tak sedap Ataupun suara kamu kecil So bila guna Microphone Dia sambung terus Kepada amplifier tu semua Akhirnya dia akan Besarkan suara Kita dengar dekat speaker Kita dengar Dengar PA Semua tu Suara So they mean Komponen Itu adalah Komponen active Dia amplify kan Dia besarkan Ataupun mungkin Sedapkan suara Macam kamu biasa Nyanyi Gunakan karaoke ke Ataupun sekarang Apa App yang dalam Handphone ni Kamu punya zaman Budak-budak sekarang guna TikTok lah Apa benda tu kan Suara tak sedap Masuk dalam app App tu akan Modify suara kamu Campur tu campur ni Tambah tu tambah ni Suara sedap Itu pun consider sebagai Satu contoh Active component lah Cuma mungkin Dari segi Software tu Kamu cuma nampak Dia punya Software tu Tapi behind the software Sebenarnya dia ada Komponen Active component dalam tu lah Mungkin transistor ke Ataupun diode ke Sebagainya And then Ini contoh dia Kita ada transistor So kamu tengok Dia 3 kaki Kalau diode ni 2 kaki Kalau triode ni 3 kaki Jadi dia tak lagi 2 terminal Kalau active Passive tadi Banyakkan ni 2 terminal Banyakkan 2 terminal Tapi kalau passive Eh Sorry Passive Banyakkan ni 2 terminal Tapi kalau active ni Ada 2 Ada 3 Sebagainya lah Ada Seterusnya Apakah dia punya Kegunaan Ini pun kamu dah Tau lah Secara umum dia Kalau Apa Electronic device ni Kita ada communication And entertainment Radio, television PC, laptop Semua tu Computer and calculators Termasuk lah PC servers Automatic control system Ini macam Apa Kontrol Missile Kontrol kapal terbang Kontrol Robotik Ataupun dalam Sg instrumentation Kamu ada Oscilloscope Kamu ada meter Kamu ada Apa Medical Instrument Macam CAT ke MRI X-ray Ini semua Dalam tu ada Walaupun mungkin Ada Ada komponen lain Tapi asal dia Dia adalah Electronic device Radar Air traffic controller Security Transponder Dan juga IC Terlilis sikit Design and fabrication Of micro Micro Electronic Ini IC ni Paling banyak lah Sekarang ni Teknologi sekarang Banyakkan gunakan IC Contoh dia dalam Handphone kamu Tiba dalam laptop ni pun Kalau kamu tengok Sebenarnya dalam tu Banyakkan IC Detail yang kecil-kecil je Sebab tu kalau kamu tengok Sejarah Saya tak ada Tengok Saya tak ada Buat dia punya ni Kalau kamu baca Sejarah pasal komputer Komputer yang awal Tahun berapa Empat puluhan ke Tiga puluhan Saya tak ingat The first Komputer sebesar rumah Berapa Tiga tingkat ke Empat tingkat Okey Dia punya Komputer yang awal Yang pertama Dan komputer tu Kalau Bagi dengan Handphone kamu Jauh Handphone kamu Lebih Lebih Powerful lah Dia processing power Tapi evolusi dia macam tu So teknologi dulu Dia gunakan komputer sebesar tu Dan masa tu Mula-mula dia gunakan Masa lagi tubes Dia gunakan Ada elemen Permanas Ni lah Tio macam ni Tapi bila Yang baru Dia dah gunakan Transistor Dah gunakan Diode ni Dia makin kecik-kecik-kecik Persuai kalau Tengok handphone ni Makin kecik je kan Dalam tu Dalam handphone kamu tu Semua sikit yang kecik-kecik je Tak nampak pun Kadang-kadang dia punya Resistor sangat Dia dah Integratekan dalam Satu sikit yang kecik So itu Bila Apa Evolusi lah Dari segi Electronic device ni Okey Dari segi perbezaan Apa dia Beza antara Analog Dengan Digital Secara mudah ni Kita boleh tengok Satu Is di segi Bentuk Gelombang ni lah Kalau kamu ada Sikit Sikit analog Sikit digital Gunakan Osiloskop Kamu kena guna Osiloskop Dalam akmal Untuk tengok Trace dia So kamu akan Nampak Different dia Nampak lah So kalau Osiloskop Kita trace dalam Kepada analog Punya signal Kita akan Dapat Wave dia Adalah bentuk Sine wave Cuma dia mungkin Tak sekatalah Ada mungkin Yang betul-betul Sine wave Ada yang turun naik Ada yang macam Kalau kamu tengok Dekat hospital Dia punya tu kan Dia turun naik Turun naik Itu consider Dia punya AC dia As an analog Analog punya wave lah Tapi berbanding dengan Digital Wave dia tak ada Sine wave Dia almost semua Dalam bentuk Square wave Atas bawah Atas bawah Atas bawah Tapi bentuk je Square wave Dan dia Biasanya hanya Value dia ada dua Sama dia maximum Atas Maximum bawah Maximum atas Maximum dia specific Pada certain value Saja Banda dengan analog Kalau kamu tengok Dia ada turun naik Sekarang dia kat atas Kadang kat bawah Kadang atas lagi Atas lagi tinggi Bawah Bawah lagi tinggi Dia tak Consistent Tapi kalau digital Dia spesifik Dia berada antara dua Point saja Dua nilai saja Dan segi ini Dia kata Analog ni sebagai Continuous Dia berterusan Dia mean Nilai dia Kalau kamu tengok Graph ni Dia ada nilai Katakan sini 5 Ada 5.1 5.2 4.1 4.2 4.3 4.4 Sampai lah Next value Bermain dengan Analog Nilai dia terbukan Continuous Dia discrete Step That's why Kalau analog Nilai dia Kalau kita tengok Yang bawah ni Untuk continuous Nilai dia infinite Daripada kosong Sampai infinite Whatever value Dia boleh baca Depend pada Kapasiti alat tu lah Ataupun dia punya Range ni boleh baca Tapi kalau digital Nilai dia finite Nilai tertentu Dia cuma dua Dua nilai saja Kalau di segi number Dia adalah Kosong Satu saja Dan kalau di segi Value dia As a Of Ataupun On Okay Di segi sikit dia lah Ataupun Kalau kita kata Di segi Nanti kamu belajar Dalam Digital Dia panggil Yes or no Ada ataupun Tak ada Itu saja Digital Dia tak ada Ataupun kalau Yang biasa kita kata Hitam ataupun Butih dia tak ada Hijau Merah Umbu tak ada Dia dua value Dia Okay That's why graph dia Screen Ataupun dia punya Wave ni Dia cuma ada Positif kat atas Ataupun Positif kat bawah Positif kat atas Positif kat bawah Dua value Kalau kat bawah ni Minimum ni adalah Kosong Yang atas ni Peak atas ni adalah Peak Max Ataupun satu lah Kosong satu Kosong satu Okay So analog Is more exact value But More difficult to work with Dia lebih tepat Tapi mungkin susah nak Nak kerja lah Sebab nilai kamu terlalu detail 9.100 9 something Titik perpulang banyak Tepat Tapi kamu nak Nak kira tu Perni kepada Banding dengan Analog Dia senang Kosong satu Kosong satu Ataupun kalau value Dia akan ambil 9.0 sahaja 5.0 sahaja Sebenarnya Apa nilai dia So Minimum and maximum value Untuk analog Either positive Ataupun negative Dia analog Tapi kalau Digital Dia cuma ada Semua positif Always positive So minimum must be 0 Maximum must be 5 Ini yang biasalah Dari segi analog Apa nilai untuk Digital Dia akan ambil Minimum Nilai kosong Maximum Nilai 5 Ada nilai lain Tapi yang Yang biasa digunakan Kosong dengan 5 V saja Dia punya range dia Ataupun dia punya value Kalau kosong Is minimum 5 adalah Maximum Sign wave Untuk analog Square Sign wave And square wave Are two component Of analog So analog Boleh jadi Sign wave Ataupun square wave Sign wave Ini tak semestinya Dia adalah Function Sign Kalau kamu belajar Dalam Wave Kita ada Fungsi Gelombang Gelombang Dia boleh jadi Contoh dia A sine Omega T Tapi dia boleh juga Jadi A cos Omega T Dan sebagainya Sign itu Maksud dia Gelombang Gelombang Sign Yang inilah Macam ni Tapi dia punya Function Boleh jadi Function Sine Function Cosine Ataupun Dia boleh jadi Square wave Bila square wave Itu mungkin ada Function lain Tapi dia Walaupun square wave Walaupun sign wave Dia ada nilai Positive dengan Negative Tapi kalau untuk Digital Dia akan sentiasa Positive value Dia tak akan ada Negative Sebagai contoh Kita ada Thermometer Digital thermometer Ataupun thermostat In a room display Temperature of 72 So Kalau baca Secara gunakan Alat digital Dia baca 72 saja Exact value Sebab dia tak ambil Yang point Point something Tapi analog Thermometer Measure the room Temperature as 72.4 Okay So room Temperature Gunakan analog Sebenarnya lagi Tepat sebab ada Titik perpuluhan Tapi Receh sikit lah Sebab panjang Panjang sangat Dia punya bacaan ni So the analog value Is continuous And more accurate But The digital value Is more than Adequate Sebenarnya 7.5 tadi Eh 7.2 Dah cukup lah Sebenarnya nak buat Calculation Tak perlu tepat sangat And Significantly Easier to Process Ini macam mana Satu Kita Kata macam Dia punya flow Chart lah Proses Daripada analog Untuk Ataupun analog System Electronic System eh Kita ada Macam saya cakap tadi Microphone Kamu cakap Wave kamu Wave yang kita keluar Macam suara saya ni Adalah sebagai Gelombang Analog Microphone tu Dia detect Gelombang tu And Translate dia Sebagai signal Audio signal Dia masih lagi Analog And then dia masuk Dalam signal Apa nama tu Dia akan masuk Dalam analog punya Amplifier Ataupun linear Amplifier Macam saya cakap tadi lah Kalau microphone Suara yang kecil Dia akan amplify Jadi suara besar Dia punya wave tu Suara kecil Keluar daripada amplifier Jadi wave besar So dia ni Dia amplified Dia adalah Part of Electronic punya Sikit And finally Kita keluarkan Dengan speaker Dalam Suara yang Lebih Elok lagi lah Sedap lagi ke Whatever lah Tapi yang pentingnya Ada proses Gelombang yang kecil Dibesarkan Di amplify Amplified kan Di size dia Amplitude dia Sorry Ini kalau kita Combine pula dengan Digital Contoh dia Kita ada CD Mungkin CD sekarang Tak ada sangat lah Tapi CD ni Antara Salah satu Komponen Ataupun Peralatan yang Mula-mula Mendigitalkan Data Ataupun suara Kalau dulu Gunakan CD ni Untuk Untuk rekod Apa nama Suara Lagu kan Kalau dua orang Beli lagu Beli digital CD Dulu-duu Tak ada Dulu semua rekod Gunakan Kalau kamu tengok Wiki ke dekat Google Dulu zaman-zaman Saya kecil dulu Tak ada CD Dulu ada kaset Yang Kaset Yang ada dua Benda tu Ada tape Untuk simpan suara Okey Ataupun Kalau yang Mahal sikit Dia gunakan Piring hitam Apa tu Panggil sekarang Dulu panggil Piring hitam Magnetic punya Piring lah Disk Tapi walaupun Dia disk Dia simpan dalam Untuk analog Okey Dan suara pun Analog Tapi bila Mula terciptanya CD ni Dia sebenarnya Analog juga Dia punya Cara disimpan Tapi data yang disimpan Dalam bentuk Digital Disimpan dalam bentuk BNB 010101 Digital data And then dia akan Convertkan digital tu Dalam bentuk Analog So digital tu Analog converter Dia convert Yang 0101 tu Daripada CD Lagu siapa Kalau sekarang ni Tak tahu Penyanyi sekarang Kalau zaman saya dulu Siti Noa Aliza lah Minat sangat Sedih dulu Bila Siti Noa Aliza Gawin kan Semua orang sedih Kalau sekarang ni siapa Mira Filza Tapi Mira Filza Bukan penyanyi Siapa sekarang penyanyi Sekarang saya pun tak ingat Anak-anak saya suka sangat lah Okey Whatever lah Siapa penyanyi Dia beli CD Tapi sekarang tak ada CD lah Kalau zaman saya dulu Beli CD penyanyi top-top dulu And then dengar tu Dia akan convert CD tu analog Digital Tukar kepada analog And keluar ni And analog Reproduce Of the music Audio signal Okey Dia akan keluarkan dalam bentuk Analog Digital analog And macam proses tadi juga Akan amplify Besarkan And finally keluar dekat speaker So ini consider The combination of digital Dengan analog CD sebagai digital And output sini Dalam ni semua sebagai analog Okey All right Kelebihan dan kekurangan digital Kelebihan dia Okey digital sikit Easier to design Value exact For voltage or current Are not very important Only the range High low In the In which they fall Sebab Beda dalam digital Sebenarnya asal digital tu Adalah analog That mean dibaca voltage Tapi bila kita nak convertkan Nilai analog ke Kepada digital Kita tak perlukan Semua nilai Kita cuma ambil value Range sahaja That mean Range tu That mean Katakan daripada kosong Hingga 3 volt Kita kata ini sebagai Low value Dia sebagai low Ataupun zero Kalau katakan daripada kosong Hingga 5 Ataupun 5 Dan ke atas Nilai tu sebagai Nilai high Ataupun 1 That mean tak perlu Ambil semua nilai Kita cuma ambil Sebagai range sahaja Okey so Lagi senang nak buat lah Di sini Apa dia punya Alat tu eh Okey information is Storage is more Easy eh Senang nak simpan digital ni Okey macam sekarang lah Kalau simpan CD Satu CD tu Berapa lagu boleh Kan Kalau sekarang ni Kalau CD Mungkin kalau Kamu beli Komplik album penyanyi tu Mungkin berapa lagu 10 lagu Biasanya lah Side A 10 lagu Side B 10 lagu Kalau DVD Bukan sekadar lagu Boleh simpan lagi Apa Video Dan sebagainya lah Lagi compact kan Berbanding dengan dulu Satu album Complete tu Dia terpaksa Dump dalam satu Apa nama tu Apa Kaset Ataupun dalam CD Yang sebut Apa nama tu Pering hitam besar That mean size dia Terlalu besar Sekarang ni Mungkin satu CD Bukan satu lagu Kalau kamu beli Yang pirate Beli CD kosong Kamu copy Gunakan MP4 Ke something kan Dia punya Audio lagu Apa Yang digital Yang ada kat internet tu Satu CD tu Beratus-ratus Dia punya lagu Boleh simpan Kan Sebab dia digital Lebih mudah Size dia lagi Mudah Easy to storage Accuracy and position Is greater Lebih tepat Dan lebih Percise Persis Okay Operation can be Program Okay Untuk digital Kita boleh Programkan dia lah Gunakan Software Ke sebagainya Analog system Can also be Program But they are But the variety And the complexity Of the operation Is really limited Handlog Boleh juga Tapi dia akan Mungkin melibatkan Sikit yang lebih Komplikated Berbanding dengan Sikit yang Melibatkan Digital And digital Sikit Are less Affected by noise Kurang ada Gangguan Noise Noise ni Macam Dia bukan noise Just a bising Dia noise ni Macam kita kata Macam benda-benda Yang tak perlu Contoh dia kalau Noise ni Kalau contoh dia Macam kamu Cakap macam mana Handphone Kalau kamu ingat Kita punya Handphone ni Consider dah Handphone yang Teknologi digital Sebab tu Kalau kamu Perasan Kadang-kadang Kalau kamu Perasan lah Kamu tak Perasan pun Kalau kamu Tengok Handphone Tengok bar Kamu kan Kalau Untuk yang Gunakan Apa yang Kita bercakap Call kan Kadang-kadang Tiga bar Kamu dah tak Boleh call Okay Sebab apa Sebab walaupun Bar dia tiga Tapi dari segi Nilai voltage tu Dia tak Sampai nilai Voltage minimum Yang kita kata Sebagai high That's why Teknologi Digital dia Anggapnya tu Kalau Walaupun dia ada Signal Tapi dia kalau Kurang daripada Nilai yang dia nak Katakan dia nak Nilai yang dikatakan Sebagai yes tu Satu tu Nilai dia adalah Katakan Lima volt Mungkin Tiga bar tu Nilai dia tak Sampai lima volt Mungkin 4.5 4.7 4.8 That's why Walaupun ada Signal Tapi dari segi Digital dia Kita anggap Dia sebagai Tak ada Signal That's why Kadang-kadang Kalau kita tengok Ada satu Dua bar Tiga bar Sepatutnya Boleh call Tapi dia tak Benarkan call Sebab dia Konsep digital And then Bila boleh call Kamu akan dapat Suara tu Memang betul Betul Gemersik Bukan macam tu Suara tu Bersih Kamu dengar Suara tak ada Gangguan Banding dengan Kalau kamu gunakan Telepon nama dulu Kalau kamu ingat Mungkin kamu tak Tak lahir lagi kot Zaman-zaman saya Muda-muda dulu Mula-mula teknologi Handphone ni ada Dia gunakan Apa Handphone yang besar-besar Boleh baling Anjing Baling anjing Boleh mati Zaman-zaman tu Teknologi walaupun Dia gunakan handphone Tapi teknologi Yang dikommunicate tu Dia tak gunakan Digital Dia gunakan Terdiri analog Jadi masa tu Analog ni Dia tak ada Cut off Selagi ada signal Kamu boleh cakap lagi Tapi bila Signal tu dah Kata apa Dah lemah Jadi kamu punya suara tu Banyak bising Something macam tu Tapi bagusnya Sistem analog Kamu masih boleh Bercakap lagi Cuma mungkin Butir dia yang kamu cakap Tak clear lah Apa yang kamu cakap Mending dengan Analog Eh digital Bila dia dah Kurang daripada Vogue tu Dia akan cut Memang tak ada Demain dia Soalnya dia hanya Benarkan kalau signal tu Betul-betul strong Lebih daripada Berapa vote Dia akan Tapi kalau analog Mungkin satu vote pun 0.1 vote Dia kan anggap Masih ada lagi Dia boleh lagi call Jadinya Tu yang akan ada Bising tu Kamu call tapi dengar Hello 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 Dengar Itu kira noise lah Senang lah Dia analoginya Kalau kamu boleh faham And more digital security Can be fabricated On IC sikit Sebab tu Kalau dalam satu sikit IC Handphone kamu Contoh dia ke TV ke Kamu tengok Sikit dia kecil je Tapi boleh buat Benda yang besar Apa handphone kamu tu Sebenarnya sekuat PC yang hidup Tahun 10 tahun dulu tu Power sama power Dengan kamu punya Handphone Lebih power lagi Tapi Dulu punya teknologi Mungkin sebesar PC Ataupun server Ataupun macam Saya cakap tadi lah Sebesar rumah Dia punya ni kan Sebab dia gunakan teknologi Analog Jadi sikit dia banyak Dan sikit je Komponen dia besar-besar Vacuum Vacuum ni macam TV Lama-lama eh Yang gunakan Cahaya Apa nama tu Dipanggil Filament kat belakang Itu Pusat lah Tapi sekarang ni Kalau kamu tengok Macam handphone kamu pun Dah tak ada filament Tak ada apa Semua gunakan LED LCD Semua benda yang Electronic So dia tak perlukan Energi yang banyak Jadinya Sikit tu boleh Lagi mudah lah Untuk Dibuat Itu yang Kita kata IC Integrated Sikit yang kita Kecilkan lah Kita padukan Dan size dia Lebih kecil lagi So itu antara kelebihan Digital Tapi kelemahan dia pula Satu kelemahan besar dia Kat sini dia kata There is a really one Major drawback When using digital Technics The real world Is mainly Analog Walaupun sekarang Orang sibuk cerita Pasal digital Digital Teknologi Digital Apa era digital Apa Handphone pakai digital Computer digital Wireless Semua digital Tapi reality Sebenar real world Tak ada digital Real world Semua dalam Analog Yang digital tu pun Asalnya daripada Analog signal Jadinya Itu kelemahan dia So most physical quantities Are analog in nature And It is These quantities They are often The input and output Of the Being monitored So operated on And controlled by the System Itu limitation dia So walaupun kita Kata dunia ni Dunia digital Tapi reality sebenarnya Dia masih lagi Bergantung pada Kuantiti Analog Ataupun Monitor Ataupun dia punya Sensor Masih lagi analog Juga analog tu Nanti dia sense And convert Jadi dalam bentuk Digital And to take advantage Of the digital Technics When dealing with Analog input Yang aku There are three step Must be full Macam mana kita nak Jadikan semua nilai-nilai Ataupun data-data Kita analog tu Sensor-sensor analog tu Kepada Digital punya Speed Ataupun digital punya data So ini secara umum lah Macam mana kita buat Satu Convert the real world Analog input To digital Kita ada real world Punya Handphone Signal Handphone pun sebenarnya Signal tu Yang kamu cakap Handphone is Digital Tapi signal yang Dia pancakan Daripada Telefon kamu Kepada Pemanca Dan pemanca Dengan pemanca Pemanca kepada Headquarters Itu masih lagi Signal Analog Jadinya Nilai tu Bila sampai ke Digital sikit Barulah ditukar Kepada digital Sampai ke Handphone kamu Handphone ke Saya semua Yang bercakap tu Barulah dia convert Dalam bentuk Analog Eh sorry Bentuk digital Convert Real world analog Kepada Digital And then Proses pula Dia punya signal tadi The digital information Proses ni Maksudnya Kita nak Amplify Nak besarkan Lagi Ke nak kecikkan Lagi Ke nak Tambah Tokoh Suara Bagi sedap Okay Lagi nyaring Lagi base Lagi besar Semua tu Is on dia punya Proses dia Amplify Dia punya kerja lah And last sekali Akan convert Digital output Back to Real world Okay Dah dicampur Aduk semua Suara tu yang sedap Akhirnya Barulah kita keluarkan Dia punya output Balik dalam bentuk Analog balik Sebab Telinga kita Dengar Telinga Analog Okay Tapi alat kita Alat digital Even kamu guna Lagu MP4 pun Apa lagu-lagu Yang kamu download Tu semua Ataupun video-video tu Mata kita melihat Adalah sebagai Visual Visual kita ni Adalah dalam Analog That's why Whatever pun Digital macam mana pun Bila go to Bila go to user Ataupun consume ni Manusia Dia kena jadikan Dalam bentuk Analog balik Memang Allah Jadikan Kita ni Manusia ni Bukannya digital Kalau digital tu Adalah machine To machine Okay Dia Bahasa dia Dalam bentuk digital Tak perlu nak convert Kepada analog Dia boleh bercakap Dengan dia Tapi kalau data tu Perlu dipersembahkan Kedalam Dunia kita Kita kena convert Balik dalam Analog So ini Proses ni kita panggil DAC Digital Analog Combustion Yang EDC Analog Digital Combustion Yang tengah ni adalah Dia punya processing Ataupun dia amplifier ni Okay Itu secara umum Introduction lah Flashback Mungkin sebagainya Kamu dah belajar Dulu dan sebagainya Mungkin ada Dengan baru Yang kita nak Dapat Brief idea Apa dia Electronic Dan spesifik Apa dia beza Antara digital Dengan analog Punya Electronic Dan spesifik Kita nak belajar Topik Subjek kita ni More on Electronic Analog Digital nantilah Semua-semua Tengah Okey Setakat tu Ada apa soalan Boleh bertahan lagi Dah Dah Semua dah Hanyut Ha Tak apa Hanyut pun tak apa Saya cakap Kami dengar je Hari ni dah Terpaksa Aku masuk kelas Dengar je lah Sekejap Saya nak cuba Masuk sikit Okey tadi Just introduction Ini kita masuk Sikit Serius Tapi tak serius lah Ini kamu dah belajar Dulu Saya pun tak nak Detailkan sangat Okey Asas sikit DC sikit Kita ada Kamu dah belajar dulu Resistor In series Saya brief je Ni saya tak nak Tekan sangat Nanti kamu boleh Tengok sendiri Notan ni Ataupun kamu boleh Cari buku lain lah Series ni kita tahu Kalau ada resistor Dia akan sambung Secara Sebaris R1 R1 R2 R3 Sebaris So Resistor ni Total ni Kita boleh Combinekan terus R1 R2 R3 Voltage dia Is Sorry Alhamdulillah Sorry Dia punya current Sebab dia series Dia adalah current yang sama Maksudnya current melalui R1 Current melalui R2 Current melalui R3 Adalah current yang sama I1 I2 I3 I sama Voltage dia adalah Voltage yang berbeza Bergantung pada Nilai R lah So Voltage Tapi total voltage Kita campurkan Kalau voltage melalui R1 Total voltage melalui R2 Voltage melalui R3 Combinekan Akan dapat balik Dia punya Total voltage Kat sini lah Bateri ni Cuma nota saya ni Sebelum saya teruskan Bila melibatkan sikit Kekalan dia punya Arah arrow tu Dia terbalik eh Sebab Nota asal ni Dia ambil arrow ni Sebenarnya kalau kamu tengok ni Sepatutnya arrow ni Mengambilkan arah Ariran arus Dan arah ariran arus Conventional punya Kita kata Arus bergerak daripada Positif ke Negatif Sepatutnya kalau kamu tengok ni Sikit ni Kalau R1 ni Sepatutnya Arrow dia ke kanan R2 ni Sepatutnya arrow ke bawah R3 ni Arrow dia ke Kiri Dan arrow yang Dekat bateri ni Sepatutnya daripada Bawah ke atas Sepatutnya lah Tapi sebab Nota ni Dia ambil arrow Non-conventional Dia ada arus Yang sebaliknya Dia ambil arrow Tak silap saya Ada setengah tu Dia kata Ini adalah Araliran Elektron Bukannya araliran Arus Arus Bergerak ikut Positif negatif Tapi elektron Bergerak ikut Negatif tu Positif Tak apalah Kamu nak follow Yang ni pun boleh Nak follow yang Satu lagi pun boleh Ok Yang penting Arus tu Ada arah lah Alright Ini contoh dia Saya tak nak cerita Kamu boleh baca sendiri Ada penyelesaian dia Mungkin agak sikit rumit Tapi tak apalah Kamu boleh self study lah Sebab kita lah Rival sekarang ni Anggap yang ni Sebagai ulang kaji Sama juga Ini pun saya skip Ada solution ni Solution tak ada Tapi dia punya jawapan Kamu boleh cuba Untuk series Untuk parallel Sama pula Sama juga Kalau katakan kita ada Tiga arus Cuma the difference Dia akan sambung Secara macam ni Paral eh So R1 R2 R3 So Ciri dia adalah Dia punya Voltage sama eh Voltage R1 Voltage R2 Voltage R3 ni Sama dengan Voltage supply Ataupun battery Okay Tapi current dia I1 I2 I3 Adalah current yang Perbeza Yang ni pun sama eh Dia punya arah Arah arus dia Terpaling eh Boleh kamu nak guna arus ni Ataupun Kamu guna arus yang biasa pun Boleh mana-mana boleh So total resistance Adalah dia punya Apa Inverse dia 1R1 Campur 1R2 Campur 1R3 Inverse balik Kita akan dapat Total resistance Okay So voltage dia Adalah voltage yang sama Vr1 Vr2 Vr3 Current dia Adalah current yang Berbeza Bergantung pada Nilai R1 R2 R3 eh Kalau yang ni tadi Current adalah Current Yang sama eh I1 I2 I3 Kecuali Kalau dia gunakan Register yang nilai Dia sama Kita akan dapat Current yang sama Tapi kalau Register R1 R2 R3 Sebenarnya adalah Register yang berbeza Dia akan dapat Current yang Berbeza Kalau yang Paral In general Kita kata Kalau 3-3 Resistor R1 R2 R3 ni Berbeza Maka kita akan dapat Current berbeza Tapi kalau 3-3 Resistor ni Dah gunakan Resistor yang Sama nilai dia Kita akan dapat Arus di arus Yang sama Okay Voltage Voltage sama Dan Okay Voltage drop Adalah Ataupun Voltage drum Sorry Voltage Sum Drop on Each register Is equal to Voltage Source Kalau macam ni Sama lah Okay Dia punya Voltage So Example ni pun Saya tinggalkan Kamu buat Ada penyesaian dia Ini K ulang gaji lah Bukannya Topik sangat Alright Alright Okay Kalau combination Of series And parallel Kita combine Dengan series And parallel Saya baca sikit Figure Shows 5 registers Connected In series And parallel That means Combination Of series Ini ada series Series Ini ada parallel Pula Paral Bila kita Dua ni Dengan yang Dua bawah Adalah parallel So total Resistance In series And parallel Connection Can be solved By partial Solution Ini kita Kena part By part Mana kamu Nak melu Dulu Terpulang lah Mana yang mudah Ini tak ada Law yang Specific Okay Tapi dia kata Voltage and current Can be solved With applying Ohm law On each part So maksudnya Kamu tengok Part by part Still kamu Gunakan Ohm law Ohm law Ingat lagi B is equal to IR Ataupun E is equal to IR Kalau contoh ni Kalau kamu perhatikan Resistor 2 ohm Dengan resistor 1 ohm Ni adalah Seseries Maka kamu boleh Combinekan Jadikan satu resistor Total Yang ni Resistor 5 ohm Dengan resistor 1 ohm Series Boleh Combine Jadi satu resistor Total And then yang 2 ni Dengan 2 yang bawah ni Adalah sebagai Perperil Kita boleh Combinekan dia Jadi satu resistor And finally Total resistor dalam ni Kita boleh Serieskan dengan Yang 4 ohm Sebagai satu Grand total Untuk keseluruhan dia Dari situ Barulah kamu boleh dapat Berapa nilai arus dia And finally Kamu boleh pecah-pecahkan Dapatlah arus Untuk setiap satu Resistor ni Ataupun voltage Untuk setiap satu Resistor Ok Itu kalau Kamu dah belajar dulu Sanya Benda ni Combination of Paral Yang serius Yang mana Maksudnya kamu masih lagi Boleh selesaikan sama ada Kamu selesaikan No series dia Ataupun kamu selesaikan Paral dia And finally kamu boleh cari Whatever value Yang kita nak lah Itu kaedah Komisional Tapi ada keadaan Ini contoh saya tinggalkan juga Ada keadaan Bila kamu Combinekan dua tu Kamu masih tak boleh Nak selesaikan Ok Contoh dia yang ni Yang sinilah timbulnya Apa yang kita panggil sebagai Network analysis Dia tak semestinya sikit Ini tajuk dia tak Apa-apa Tak apa-apa Betul ni Sepatutnya network analysis Bukan AC Bukan AC Sikit Ni Ni sepatutnya DC sikit Bukannya AC sikit Ya Taipo ya Rasanya daripada dulu Sampai sekarang Tak betul-betul Alright Ini contoh dia Kita ada Ok Sebelah kiri ni Ada satu Soalan satu sikit Sebelah kanan ni Ada satu sikit Soalan ada dua sikit Kita combine kan Jadi satu sikit besar So sebelah kiri ni Ada satu Loop sendiri Soalnya Sebelah kanan pun Ada loop sendiri Ok Dan macam mana Kita nak selesaikan Ini yang saya kata tadi Bila dalam keadaan macam ni Kamu nak selesaikan dia Sebagai parallel pun Tak boleh Nak selesaikan sebagai Series direct pun Tak boleh Ok So kat sini lah Kita introducekan Apa yang dipanggil sebagai Brush method Ok Brush current method Ya Kaedah arus brush Ataupun ada Dia setengah panggil Arus Sikit Sikit current Kalau saya Saya panggil Sikit current Tapi kalau buku ni Ataupun nota ni Dipanggil brush current Brush current Maksudnya dia tengok Tengoknya pada brush Cabang ni Simpang ni Kalau tengok simpang atas ni Ataupun simpang bawah ni Mana-mana satu boleh Yang mana ada simpang ni Dia main pertemuan Antara Beberapa arus Yang sini bukan simpang Ini cuma Kona ni Yang sini pun bukan simpang ni Bukan simpang ni Sama ada dot yang kat atas ni Ataupun dot yang kat bawah ni Adalah kita kata Simpang Ataupun brush So Ikut law ni Dia cuma tengok pada Brush tu Dan kat situ Dia akan hasilkan current So dalam key ni Dia akan gunakan Dia kata kat sini Guess which direction of Three wires current Take and labeling The three current As I1 I2 I3 Okay dia kata guess je Kamu boleh letak Mana-mana arah pun Tak salah Dia kata guess Okay Kalau ikut yang nota ni Dia ambil arah Okay Untuk yang pertama Dia kata arah ke kiri Untuk yang kedua Arah ke atas Untuk yang ketiga Arah ke kiri Okay Kamu boleh letak yang lain Tak ada masalah Okay Tapi biasanya Kalau saya Kalau saya buat Saya gunakan current Branch ni Saya akan ikut arus Daripada bateri lah Ini kalau dalam kes ni Bateri ni positif Kat atas Negiti kat bawah Memang arusnya Kalau merujuk Pada R1 Dia sepatutnya ke kanan I1 Kalau B2 ni Positif kat atas Negiti kat bawah Kalau merujuk R3 Arus dia ke Kiri pulak Okay Dan yang ketiga ni R2 Either Mungkin boleh ke bawah Mungkin boleh ke atas Tapi Yang arus yang tak melibatkan Pertembungan ni Biasanya Kalau saya Saya akan ambil arus Ikut arah Arus daripada bateri ni Positif negatif Sama ada Depend lah Mana segelah mana Yang kamu tengok Tapi takpelah Untuk yang ni Kita follow yang Notar ni Kita ikut je arah dia Sebab dia kata Gas Gas ni maksud dia Kamu letak lah Mana-mana arah pun Kita ambil I1 ke kiri I2 ke kanan Eh sorry I2 ke atas I3 ke kanan So kita gunakan KCL Kecoff Current Law Kamu mungkin dah belajar juga Dia kata Jumlah algebra Dia punya current Yang masuk Adalah sama dengan jumlah Yang keluar Ataupun Di sini dia tak Tapi kat sini tak Tapi kat sini tak ada Tapi kamu boleh tambah nota lah Sini maksud dia Law ni KCL ni maksud dia Kamu boleh tulis sebagai I input Sama dengan I output Maksud dia arus masuk Sama dengan arus keluar Ni merujuk pada Mana-mana Apa Brush lah Kalau brush ni I masuk dia adalah I2 I keluar dia adalah I3 dengan I1 I2 sama dengan I3 campur I1 Kalau Brush ni lah Ataupun brush bawah pun Sama juga So ni dia dah simplify kan Dia jadikan macam ni Jadi I2 negatif Campur I2 Eh sorry I1 negatif Campur I2 Tolak I3 sama dengan kosong Jumlah dia akan jadi kosong Tapi still Kalau kamu pecah balik I in sama dengan I out Itu law yang pertama Berdasarkan Dia punya Apa nama tadi Branch ni Simpang Di law kedua Kita gunakan KML KCL Voltage law Ni kata jumlah Voltage In the loop Must be equal to Zero Okay Jumlah loop In the Apa Jumlah voltage Dan loop Must be equal to Jumlah Car voltage Okay Ataupun lebih Boleh Boleh juga kamu tulis Kalau saya boleh tambah sikit Saya stop Saya stop kejap Saya Buat Sekejap Saya cuba Contoh sikit Kalau kamu boleh nampak Okey untuk yang tadi Untuk arus I I In I masuk Sama dengan I Out Itu KCL Sudah kamu ambil Pada mana-mana Simpang Katakan ini Simpang 3 Tadi Kalau berdasarkan Nota tadi Yang ke sini Yang ke sini adalah I I I Sorry Saya tak Ini saya pakai mouse Ini Tak boleh Ini I 2 Yang itu lagi ke mana Ke kanan I I I I I I 2 Si Kalau follow Ini Kamu dapat I 2 Sama Dengan I 1 Campur I Kan I I 3 ok, inilah dia punya panggil KCL, arus masuk ni arus masuk, arus keluar adalah I1 dengan I3 nampak tak saya conteng ni whiteboard ni, ke saya conteng ni, nampak tu nampak eh, nampak nampak doktor, nampak ini, ini saja yang mampu nak menyonteng eh, tak ada whiteboard so, dia pun whiteboard pakai apa, mouse ni susah sikit, tak ada pen selama saya boleh sampaikan info ni, ha ok, tapi ini KCL lah eh, ini kecof current law eh mungkin kamu dah ada, tak apalah eh, dah belajar ni sekadar ulang kaji so, apa yang masuk sama dengan apa yang keluar dan hasilnya seperti mana dalam nota tadilah ok, tapi kalau kita tengok yang kedua, dia kata loop loop, maksud dia dia kata total voltage must be kosong, eh, itu maksud dia, maksud dia kalau dalam dalam loop kita ada beberapa voltage so, kalau kita combine kan voltage tu dia akan jadi kosong so, kalau saya boleh macam ni nak zoom tak apa, saya saya kecilkan sikit total voltage, sorry ala hai, kesihatan, susah tu tekan mouse ok, total voltage must equal to zero eh so, maksud dia kalau katakan ni ini saya buat sikit lain lah katakan kita ada sikit, ni resistor dua katakan ada satu voltage, ya ini adalah bateri lah, ataupun voltage E sorry boleh, boleh bayangkan macam mana ini bateri ini katakan R1 ini katakan R rule ok so, maksud dia sini adalah saya kata sebagai B1 voltage across R1 yang sini adalah oh, sorry ni adalah V2 maksud dia voltage across V2 eh daripada ada sikit confused ok across resistor ni dia adalah voltage dia ni R2 lah ok so, apa yang dimasukkan dengan total voltage ni maksud dia dalam loop ni loop ni maksud dia kalau ikut nota dia kata mana-mana loop lah kalau dalam kain ni saya ambil loop ikut arah arus bateri so, kalau katakan ini positif kat atas negatif kat bawah so, loop dia akan bergerak daripada positif ni pergi ke negatif so, kalau saya boleh draw kan ini loop dia ok daripada sini dia pusing patah balik dia punya satu loop ok, itu loop dia tapi kalau ikut nota dia terbalik tapi tak kisahlah mana-mana pun sebab nanti final value dia akan menentukan arah sebenar kita follow je mana-mana ni ambil macam mana-mana loop tapi paling sebagai panduan mudah dia akan mengambil arah bateri punya polarity ini ni itu adalah loop saya ikut polarity tapi kalau kamu nak pakai terbalik pun boleh tak salah bukan salah so, kalau macam ni kita akan dapat macam ni dia kata total voltage so, dia ni ada berapa voltage kat sini ada tiga voltage satu voltage bateri kedua voltage R1 satu lagi voltage R2 dia kata total must be kosong ni kalau campurkan E E total ni campur dengan tapi sebenarnya salah eh ni bukan salah lah cara saya tulis tak betul dia lebih senang lagi saya saya tak suka define kan macam ni ni define macam ni betul tapi susah nak faham saya lebih suka define sebagai total E E maksud dia DGE ya tau DGE D G E ataupun E M F ni simbol ni ini sigma ni total ni E untuk DGE ataupun EMF bateri lah total bateri sama dengan total voltage pada mana-mana R ini saya punya differentiation saya sendiri lah so kalau ada beberapa bateri kita campurkan jumlah bateri tu masih bersama dengan jumlah voltage pada mana-mana resistor dalam itu ini sebenarnya dengan ni sama tapi saya nak saya lebih suka define kan macam ni ok so kalau merujuk pada skit saya ni maksud dia satu bateri je jadi E je so kita ada E sama dengan jumlah voltage pada resistor so ada berapa resistor kita ada dua resistor resistor satu resistor dua so resistor satu V1 ni resistor dua V2 so ni sama dengan V1 campur V2 ok so jumlah pada bateri so kalau ada dua bateri campur je lah E1 campur E2 tapi kalau pada bateri ni nak jumlahkan kena tengok polarity lah kalau polarity ada dua bateri polarity dia berbeza dia ni kena tolak satu dengan satu lah tapi kalau dua bateri tu polarity dia sama keturutan I mean E1 campur E2 tapi kalau katakan polarity E2 tu berbeza dengan E1 maka E1 tolak E2 tapi yang ni saya cuma gunakan satu je kalau katakan ada satu lagi bateri kat sini contoh dia macam ni lah ni katakan ni E2 ini E1 so yang ni saya boleh kata sebab E ni dengan E ni polarity dia continuous kan dia apa sama dia punya loop dia ok positif bergerak ke negatif ni positif bergerak ke negatif saya ok so I mean dalam K ni saya boleh tulis E1 campur E E2 lah sorry tulisan saya kalau kamu boleh tangkap ok di sini bateri dia lah E1 campur E2 I mean jumlah bateri campur apa sorry jumlah bateri yang dalam loop sama dengan jumlah voltage pada resistor ataupun kita combine kan dua ni hasilnya dapat yang ni lah dia akan jadi kosong balik ok maksudnya kalau contoh dia yang ni katakan sini ada 5 sini ada yang ni katakan ni pun katalah yang ni 10 ok so I mean 10 campur 5 kita ada 15 volt so I mean V1 campur V2 pun masih total dia sama dengan 15 volt juga cuma berapa nilai V1 V2 depend lah pada R1 dengan R2 ok so itu yang dimaksudkan ni lah tapi kalau merujuk balik pada nota tadi mana tadi nota ok ok ni eh so ni tadi so dia kata ni eh kecol loop ke 2 dia kata jumlah apa tadi ni ok mana tadi yang pertama tadi kita dah tengok KCL yang kedua kita tengok voltage dia kata voltage loop must be equal to 0 ini kalau ada 2 loop setiap loop tu kamu kena tengok lah loop pertama loop kedua so dia akan dapat so dia akan dapat samaan ni lah dan finally kamu selesaikan tu kamu akan dapat I1 I2 I3 so apa yang kamu nak selesaikan tu depend pada skit so kalau contoh ni kalau kamu tengok biasanya dia akan dalam kes ni kita ada 2 loop ok 2 loop and then ada berapa arus punya ada 3 arus I1 I2 I3 that means sekarang kita ada 3 unknown bila 3 unknown maksud dia kamu akan ada 3 equation so equation pertama yang ni tadi I1 sama dengan I1 ini equation kedua untuk loop sebelah kiri ini equation kedua untuk loop sebelah kanan so that means kita ada 1 2 3 loop so 3 loop kamu kena selesaikan secara persamaan serentak ok dan akhirnya kamu akan dapat inilah variable value ni cuma dalam kita punya discussion ni saya tak nak tekankan sangat macam mana kamu selesaikan persamaan serentak sebab tu more mathematical dia ok so untuk kamu punya ni bila katakan nanti dalam test ke apa bila ada persamaan macam ni kamu cukup tunjukkan dia punya equation sahaja selesaikan gunakan calculator je kan sebab calculator tu boleh masukkan persamaan serentak masukkan persamaan serentak dan dapatkan dia punya final value tak perlu tunjuk sangat dia punya step-step penggantian sebab biasanya persamaan serentak ni kalau kita buat manually dia akan kalau kamu silap penggantian akan semua salah ok so saya tak nak kamu silap dekat step tu sebab bukan itu yang saya nak saya nak kamu cari dia punya value of i so once kamu ada tutorial ni 3 equation ni i1 sorry persamaan 1 persamaan 2 persamaan 3 selesaikan dia serentak masuk dalam calculator dan dapatkan dia punya value i1 i2 i3 so dapatlah selesaikan tu ya so once kamu dah dapat dia punya arus masukkan balik dalam equation er1 ni untuk resisten 1 dapatlah dia punya nilai voltage untuk r1 er2 untuk voltage r2 dapat nilai dia dan er3 dapatlah nilai dia berapa dan selesai itu kaedah itu kaedah kamu itu gunakan branch current ataupun dipanggil sini apa tadi er3 circuit current ya current dalam circuit lah ok yang ni dulu ada boleh faham ada boleh eh ini saya seri pun kamu dah belajar kan dah dah ini ulang kaji bukan benda baru ok next kaedah yang hampir sama tapi dipanggil sebagai branch current sorry ini typo error ni sepatutnya match current ataupun loop current bukannya ini typo nanti kalau nota kamu butuhkan eh alamak ok ni bukannya branch ini adalah ini adalah apa tadi dipanggil loop current ataupun mesh current so sama kaedah macam tadi cuma the difference is the mesh current method is quite similar to branch current method in that it is uses simultaneous equation the voltage law and home law to determine the unknown current in the circuit so dia cuma gunakan KVL dengan ohm law sahaja dia tak gunakan KCL KCL yang ni tadi I in I out tak gunakan sangat tapi boleh gunakan kemudian lah tapi awalnya kita cuma gunakan the voltage law dengan ohm law sahaja bila dah dapat ni yang akhir sekali kalau kamu nak cari arus ketiga barulah kamu boleh gunakan KCL kan ok so macam contoh tadi kita modul loop ok saya cuba draw lah kalau kamu boleh faham balik sekejap mana saya punya eh salah mana dia punya tu ok ok saya gunakan whiteboard balik so sebenarnya lebih mudah daripada kaedah yang method yang pertama tadi ok so kalau katakan ok ini loop tadi so loop so kita ada battery alai lah sini pun ada battery so ni B2 B1 dari sini kita ada resistor pertama resistor 3 resistor 2 hai ha ni yang pakai mouse ni apalah apa yang ada eh ok so sini R R1 R2 R3 ok beri kuat lah saya cuba cek balik R1 R3 R2 yes ok so apa yang kita buat kalau kita gunakan kaedah kedua ni kita buat loop je tadi kita loop tu just a loop tapi sekarang ni bila kita buat loop kalau saya follow tu lah saya lebih suka follow arah arus daripada battery so that means sekarang ni ini arah arus dia ke sini yang sini pula ini adalah ke sini ni tak sama dengan nota nota sebab dia ikut arah lain saya ambil arah lain tak apalah nanti kamu ucap balik tapi yang pentingnya ialah istilah loop tu as a loop kita gantikan loop tu as a current ni jadi I1 ni jadi I2 ok so masuk ke sekarang sebenarnya lagi mudah daripada tadi sebab tadi kamu ada 3 equation sebab ada 3 unknown I1 I2 I3 sekarang ni kamu ada 2 2 je loop dengan 2 unknown iaitu I1 dengan I2 saja kamu cuma perlukan 2 persamaan saja ataupun 2 persamaan serentak lagi senang selesaikan kalau perlu buat kalkulisian manually lebih mudah mana dengan tadi 3 kalau buat manually susah yang ni 2 lagi mudah so kejadian itu kalau kamu ni dia just gunakan KVL so KVL silap eh mana ni alright so kalau loop pertama saya kata saya kata L1 ini sama dengan saya ada general equation dia total DGE sama dengan total voltage ok sebelum tu kita ada berapa voltage ada 3 voltage B1 sini eh sorry ini B1 ini V1 yang bawah ni ini V2 yang atas ni ini V3 ok ini V2 so total voltage DGE sama dengan total voltage pada resistor so DGE kita kalau ambil loop sebelah kiri cuma ada B1 sahaja so sini B1 sama dengan voltage dalam loop kita ada 2 voltage V1 dengan V2 ok so kita boleh kata V1 dengan V2 eh alright so campurkan lah sebab dia harus yang sama dan kalau kita elaboratekan ini sama dengan V1 sama dengan gunakan om law iaitu I dia I1 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 alah dah tak sampai dah kan ni I1 R 1 campur dengan I2 R 2 kita pembangkan lah so eh salah ini I1 eh silap 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 ini adalah I1 sebab dia I yang sama I1 melalui R1 I1 melalui R2 betul ke salah kamu dah belajar belum dah kan dah kalau dah ni betul ke salah betul salah eh kamu ni tak kita dah lupa salah eh sorry silap silap sikit sahaja nak test kamu ni kamu dah tidur lah ok saya habiskan ni salah sebenarnya salah sikit ok sebenarnya salah ini betul V1 sama dengan V1 campur V2 sebab voltage dia betul tapi bila kita elaborate be careful dengan register yang pada sempadan ni they mean register R2 ni dia sempadan they mean dia ada effect of I1 dia ada effect of I2 they mean kita include I1 I2 dalam dia punya ni so V2 dia tak boleh lagi darah I1 sahaja so V2 akan darab dengan arus 2 tu I1 dengan I2 cuma arus 1 arus 2 depend pada arah loop lah so kalau merujuk pada R2 I1 ni ke bawah kalau merujuk pada I2 dia adalah ke bawah juga dia mean I1 I2 sama arah kita boleh kata I1 campur I2 itu baru betul ok ok dan simplify kan lah ataupun masukkan value dia kalau ada value berapa R dia berapa semua ini kan kamu boleh selesaikan tapi yang ni tak boleh selesaikan lagi sebab dia akan ada 2 unknown I1 dengan I2 ini akan jadi equation number 1 lah saya tak payah selesaikan ni so yang kedua sama juga kalau yang sebelah kanan loop dia L2 L2 kalau kamu tengok dia ada B2 sama dengan V2 campur V3 ok so V3 kamu boleh kembangkan sebagai I2 R2 AR3 campur dengan yang ni seperti mana yang sini eh untuk V ni V3 sorry terbalik V3 is I2 R3 so V2 ni sama dengan ni V2 dia adalah R2 darab dengan I1 campur I2 tak lampai dah pen saya ha ha siap lah tak ada maka pen R macam ni lah R2 I1 campur I2 ok ini 1 ok sama seperti inilah so akhirnya kamu akan ada persamaan nubu 2 ini persamaan pertama persamaan 22 dan dua-dua ada dua unknown iaitu I1 dengan I2 kamu selesaikan sama ada nak gunakan kereta itu boleh ataupun gunakan persamaan serentak so akhirnya dapatlah dia punya berapa nilai I1 berapa nilai I2 dan nilai-nilai yang lain lah boleh cari so ini adalah kaedah loop current ataupun mesh current ok mana jadi saya punya nota ok so seperti inilah kita dapat loop so ini loop satu menggambarkan arus satu loop dua tapi dia tak sama dengan yang saya tunjuk tadi dia guna arah berlawanan tapi tak salah dia akan dapat jawapan yang sama dia cuma arah dia akan dapat dua equation equation pertama yang ini and then right loop kita akan dapat equation yang betul yang ini so combine kan dua itu dapatlah I1 sama dengan 5 I2 sama dengan 1 so ini kalau kamu perhatikan masih sama dengan jawapan yang tadi I1 5 I2 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 1 so I2 1 ataupun negative 1 ok so bila ada tanda negative maksudnya arah sebenarnya sepatutnya arrow itu terbalik value betul magnitude betul cuma dia punya arah putaran ataupun arah loop itu berbeza so kalau I2 ni negative 1 is the value dia so negative tu maksud dia I2 ni sepatutnya arah kalau yang ni awalnya dia ikut lawan jam so sebenarnya sepatutnya dia adalah eh sorry ini ikut jam so yang sebenarnya dia adalah lawan lawan jam tu maksud dia tanda negative ok so dapat I1 I2 so kalau kamu nak cari I3 ataupun I yang di tengah ni kamu combine sajalah kalau dalam kes ni I1 campur I2 dapatlah I3 so sepatutnya akan sama dengan jawapan yang tadi kat sini eh eh balik nah ni I3 ni lah sepatutnya dapat 4 ok itu 2 kaedah macam mana kita nak selesaikan ni alright so boleh tahan dah cukup lah boleh saya 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 tekankan saya tekankan kamu kena faham sikit analis ni walaupun nampak agak cerewet sikit sebab apa sebab nanti bila sampai yang peringkat kita discuss BJT kita discuss pasal apa nama ni transistor nanti skit analisis dia asas dia yang sini loop-loop ni kalau kamu tak faham konsep loop skit loop semua ni takutnya nanti bila sampai BJT sampai ke apa yang atas-atas tu nanti kamu tak susah sikit lah tapi basicnya yang ni kamu kena faham ok sini dah asas-asas saya janji tadi sampai asas kan saya stop dulu so ada yang bermasuk ke saya dah nak habis dah ke terkeluar ok so saya stop dulu yang untuk ni yang lain saya akan sambung balik insyaAllah minggu depan ok kalau tak ada apa-apalah minggu depan ok ok so cukup ni dulu apa-apa nanti saya akan update dalam kita punya whatsapp group lah ok terima kasih dua eh terima kasih dua terima kasih semua jumpa lagi minggu depan insyaAllah ok salam assalamualaikum ok jadi eh musim covid ni jangan jalan-jalan rumah je ok terima kasih ok bye bye assalamualaikum assalamualaikum baiklah salam terima kasih doktor ok assalamualaikum